Intro Gervon kan udah mulai ngeketepin aku sih sebenernya udah lama Tapi kan aku udah mulai membuka diri semenjak 4 bulan yang lalu lah kurang lebih Ya selama ini sih aku dekat ngejalanin untuk jalan bareng dulu Jalan bareng beberapa kali lah ya biasa lah kayak saling mengenal juga Nonton bareng, makan bareng, kayak gitu-gitu sih lebih tepatnya Awal kenalnya dikenalin sama Mp. Eli Kenalnya udah awal kenalnya udah lama ya hampir 2 tahun Bukan 2 tahun, hampir 2 tahun Di kenalin pas lagi ada event, kebetulan itu event pas ada Mp. Eli Dia bawa Irva, misalnya disitu jadi pengisi acara Yaudah kenalan disitu sih Aku nyaman aja sama dia gitu kan Sampai sekarang aku dengerin dia aja Udah kenal sama dia hampir 2 tahun ini Tapi deketinnya baru, baru-baru ini 4 bulan Terima kasih Ya disitu, adik-adik, sedikit ajalah-ajalah Karena, kali kan membaikan temen-temen dia gitu Karena aku gak ada hubungan spesial sama dia Jadi ya aku, dia mau, apa? Mau membuka diri karena aku memang ada hubungan sama dia Jadi intinya sih sebenernya pas aku udah mulai Dia sebenernya udah agak lama kan sering nge-dm Terus minta di callback instagramnya Yaudah aku callback Terus aku nge-dm-nge-dm terus Setiap aku ada instastory dimana Pas itu dia ngasih mesej kan, pesan Uh lo gini-gini, gini Yaudah apa-apa kan aku bandas Terus akhirnya ngajak-ngajak Terus dia ngajakin ketemuan Ya udah ketemuan, makan bareng lah Terus udah beberapa kali sering jalankan Dan disitu kayaknya, aku nanya kan Pan sebenernya, kamu yang sebelum-sebelumnya sama Bok Heli itu Hubungannya gimana sih, aku bilang gitu kan Kamu pernah pacaran gak sih sebenernya sama dia? Dan aku bilang, nah demi Tuhan, saya gak pula Ada hukuman spesial, maksudnya spesial kayak kacaran gak Tapi spesial sebagai partner kerja, iya Jadi setiap ada pekerjaan Bok Heli ngajak saya Dan saya ya dibayar sesuai dengan hasil kerja Oh cuma partner kerja, aku bilang gitu Iya, selama ini cuma begitu Dia bilang, katanya Buktitusnya Bok Heli sempet nge-nge-nge-nge-nge-nge Ya, ketika aku bilang ya Ya aku, ya suka sama aku gak apa-apa gitu kan Sayang sama aku gak apa-apa, karena kan wajar gitu kan Semua orang berhak menyayangi gitu kan Dan aku sayang sama dia karena sebagai kakak aja gak lebih Jadi gak ada hubungan spesial Intinya lah, Bok Heli baik sama Irvan Karena selama ini kan Irvan ya ada dikasih jalan lah untuk link-link kerja Seperti itu ya Kayak gitu sih, berarti Oh, berarti aku anggap Kamu sama dia hanya partner kerja Dari situ baru aku bisa membuat diri Buat, ya istilahnya dekat sama Irvan Iya, jadi tuh sebenernya aku sih sindiran iseng ke Irvan Jadi emang kita abis nonton deh Aku abis nonton sama Irvan di salah satu mall Terus kan, ya biasanya perempuan ya Ngeliat-liat counter gitu Terus aku lihat Pan-pan, sebentar aku mau belok dulu nih Ke counter ini nih Aku mau lihat Seri tas yang itu udah ada belum gitu kan Atau tas itu kan ada seri-serinya Terus ya udah Dia mah tadinya awalnya masih kasih kakak aja main handphone Kayak aku sindir-sindir Aduh biasanya nih kalau Kayak gini-gini nih harusnya laki ini beliin cewek nih Yang beliin canda-candain dia sih sebenernya Bercanda-bercanda-bercanda Ya aku pikir cuma bercanda doang Dia juga anggap angin lalu Ya dia langsung Emang kamu mau? Beneran, yakin mau yang itu? Begitu Kalau aku bilang Emang kamu punya uang? Selama ini kan dia bilangnya tuh Saya mau raten koeli kan gitu kan Beruntungnya koeli Tapi saya gak pernah minta apapun sama dia Jadi gue balik ditanya sama koeli Saya pernah minta apa sama dia Justus dia yang malah mau kasih saya terus Dan saya nolak Tapi dia malah marah Kayaknya akhirnya kepancing masalahnya Kan saya bilang Kamu punya uang Bukannya selama ini kamu dijajanin Terus agak gitu-gituin kan Panas dia Oh kamu begitu lah Langsung dia keluarin kamu Maaf ya Ya aku kan dibilangnya Apa Si trondongnya koeli Sampingannya koeli Yang selalu dikasih uang sama dia Padahal aku gak pernah dikasih uang Apapun Ya kerja bareng aja Kerja bareng kamu dibayar Ya Kerja bareng ya Emang kayak kerja Ya dibayar dong Terima kasih Itu bukan kok bukit Karena emang Kadol Panas sebenernya Dia panas Kamu ngakus Harus ngaku Kamu panas gara-gara aku ledakin Karena kan Bumatnya dibilang ya Meroncongnya koeli Selalu morotin dia Padahal kan gak pernah Masa dia bilang Punya uang sih bener Alhamdulillah Iseng-iseng berani ya Saya sayang Bukan ya soal mencantikan ya Maaf Jadi bukan soal saya Mencantikan Tapi kan Saya harus mendalami Bener-bener Dia panas sosok seperti apa Saya kan seorang wanita Udah pernah gagal Udah pernah berumah tangga Terus udah punya buntut Satu nih Terus tanya tuh Irvan Nah sekarang Ada Irvanya nih Tanya langsung ke Irvan Kamu tau gak mengenai itu Makanya itu Makanya saya bilang Dibilang settingan sama Irma Emang saya gak tau apa-apa gitu Karena memang saya Suka dan cinta sama dia Real Gak dibilang settingan Atau apapun Dan nanti saya akan buktikan kok Kalau memang Saya tulus sama dia Ya gimana dia juga menghindari saya Irvan pun Kayaknya di blok Semua di blok Itu kan Makanya kan kemarin Justru kemarin Saya ngomong Sama Irvan Saya bilang Aku mau ketemuin ko Eli ya Biar kita ngomongnya enak lah Jadi Jangan yang tadinya kita berteman Malah jadi Kayak gini nih Kesannya kayak Nerebutin laki apa Gitu kan Saya kan juga gak mau Tengsin lah ya Istilahnya kan Aduh apaan sih Kayak begini-begini Kayak nerebutin apaan Ya kita udah sama-sama Jalan enak aja Gitu maksud aku kan Tapi ada yang Jangan Saya tau banget Sifatnya Dan kemarin pun Udah aku bilang kan Apa Eli bilang Gak usah ganggu kita lagi Karena kan Eli sekarang udah bahagia Semua yang lain Aku pun Butuh dong kebahagiaan itu Gitu kan Sekarang kan dia udah dekat Semua yang lain Ya udahlah Maksudnya gak usah ganggu kita lagi Berkuar-kuar di Instagram Apapun gitu kan Like-like team kita Berlang settingan Apa Ini dia yang senang banget Kalau emang kita bahagia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton